Juru bicara militer Hamas Brigada Al-Kassam, Abu Obeida kembali memberikan pernyataan perkembangan situasi perang genosida yang dilancarkan Israel di jalur Gaza, Jumat, 8 Maret 2024. Dalam sebuah video yang telah direkam sebelumnya, Abu Obeida memberikan kejelasan pada beberapa isu utama, termasuk perundingan yang sedang berlangsung antara perlawanan Palestina dan Israel. Dia menegaskan, 6 bulan pertempuran banjir Al-Aqsa yang sedang berlangsung membuka fase baru di mana hal ini mempromosikan fakta bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui kekerasan. Abu Obeida mengatakan perang kejam telah melibatkan pembunuhan, kelaparan, penindasan, penghancuran, yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan apapun. Pidato Abu Obeida menyoroti kesiasiaan diplomasi dan jalur hukum melalui hukum internasional dalam mencapai gencatan senjata dan hak-hak rakyat Palestina. Sebaliknya, jurubicara tersebut mendorong konfrontasi berkelanjutan dan memperluas mobilisasi serangan di bulan Ramadan, di tepi barat, wilayah pendudukan, Lebanon, Yemen, Irak, dan negara-negara Islam dan Arab lainnya untuk mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina.